Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara Majelis Permusiawaratan Rakyat atau MPR RI menggelar sidang paripurna untuk melantik dan mengucapkan sumpah pimpinan MPR periode 2024-2029. Sidang berlangsung di Ruang Paripurna I dan dihadiri 545 anggota. Sidang paripurna dipimpin Ketua MPR Sementara Guntur Sasono dan Wakil Ketua MPR Sementara Larasati Moriska. Dalam paripurna ini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Proses pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji jabatan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Ahmad Muzani, Saudara, akan menjabat sebagai Ketua MPR selama 5 tahun ke depan dan didampingi oleh 8 wakil ketua diantaranya Kahar Muzakir dari fraksi Golkar, Bambang Murianto atau Bambang Pacul dari fraksi PDIP, dan ada Edy Suparno dari PAN. Ada momen menarik yang terjadi saat penetapan pimpinan MPR RI pagi ini. Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menghampiri sekaligus bersalaman dengan Menteri ATR yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Puan pun sempat berbincang singkat dengan Ahaye. Momen ini disambut riuh para peserta rapat yang hadir di gedung MPR RI. Telah menyepakati Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Muzani. Dari fraksi Gerakan Indonesia Raya dapat disetujui. Sah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR yang baru. Pemilihan Muzani sebagai Ketua MPR berjalan mulus. Rabu malam dalam rapat gabungan, semua fraksi partai politik sepakat Ahmad Muzani sebagai pimpinan MPR periode 2024-2029. Sementara untuk Wakil Ketua MPR berjumlah 8 orang, 7 Wakil Ketua dari Partai Politik dan 1 pimpinan dari kelompok DPD. Delapan, Wakil diantaranya adalah Bambang Urianto dari PDI Perjuangan, Edi Baskoro dari Partai Demokrat, dan anak Menteri Hukum dan HAM, Abchandra Akbar Supratman dari kelompok DPD. Dalam pidato perdananya, Ketua MPR mengajak seluruh unsur di Parlemen menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Supianto dan Kipran Raka Bumi Raka. Kami mohon kerjasama yang baik diantara seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi dan kelompok DPD untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan datang. Tugas besar pimpinan MPR yang baru saja ditetapkan adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden dari hasil pemilihan umum pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan, Kompas TV Tugas besar pimpinan MPR yang baru saja ditetapkan dan dilantik hari ini, Saudara, adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Supianto dan Kipran Raka Bumi Raka. Lalu apa langkah pimpinan MPR selanjutnya dalam mempersiapkan pelantikan ini? Kita tanyakan langsung ke Jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga di gedung DPR RI. Dian, selamat petang. Apa saja, Dian, langkah pimpinan MPR selanjutnya untuk mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran? Ya, salah satunya yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua MPR terpilih, Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra adalah mengajak seluruh anggota MPR dan juga fraksi Partai Politik dan kelompok DPD untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih dari pelaksanaan pemilu 2024 yakni Prabowo, Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang nih loh. Tentu saja suksesnya pelaksanaan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih dinilai oleh Ahmad Muzani menjadi bukti atau menandakan bahwa pesta demokrasi yang dilakukan oleh Indonesia ini berjalan dengan baik. Sehingga tadi Ahmad Muzani mengajak seluruh anggota MPR untuk bisa turut menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Selain itu, tentu saja hal-hal teknis sudah mulai disiapkan oleh anggota MPR untuk pelaksanaan pelantikan nanti tanggal 20 Oktober. Tapi saya juga mau sampaikan nih loh, selain soal penyuksesan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih dalam pidato perdananya sebagai Ketua MPR, Ahmad Muzani juga tadi menyampaikan atau menyinggung soal konflik Timur Tengah yang dikhawatirkan ini eskalasinya makin meningkat sehingga tadi meminta agar pemerintah melalui segala pengaruh yang dimiliki agar juga turut berkontribusi untuk meredam atau mencegah meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah karena dampaknya ini akan bisa terasa secara global terutama di sektor ekonomi dan tentu saja ini juga nanti akan berkaitan dengan pemerintahan yang baru. Selain Ahmad Muzani yang terpilih sebagai Ketua MPR, ada 8 pimpinan MPR lainnya yang juga tadi sudah dipilih dan juga ditetapkan. Tentu saja kita, nama-namanya tadi sudah Anda sampaikan, Nilo, tentu saja kita berharap nanti kinerja legislasi atau legislatif pada periode 5 tahun ke depan ini bisa lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Baik, dari pimpinan ini semua sudah selesai. Sekarang soal komisi, penetapan komisi, membentukannya juga. Apakah sudah ada informasi? Kapan ini akan ditetapkan, Dian? Ya, informasi yang kami terima ini sudah form, Nilo, atau sudah makin terang bahwa jumlah komisi di DPR pada periode ini akan bertambah kalau sebelumnya hanya ada 11 komisi, periode 5 tahun ke depan ini akan ada 13 komisi. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP, PDI Perjuangan Syed Abdullah yang mengatakan bahwa ya seluruh anggota DPR saat ini sudah form, kalau nanti jumlah komisi atau kelengkapan dewan akan berjumlah 13. Nah, penambahan komisi ini tentu saja menyesuaikan nomenklatur Kementerian Lembaga Pemerintahan Prabowo Gibran yang kita tahu bersama bahwa akan ada jumlah signifikan Kementerian Lembaga menjadi 40-an Kementerian Lembaga dan tentu saja jumlah komisi juga harus menyesuaikan untuk mengefektifkan kinerja legislasi. Tadi juga anggota DPR fraksi PKB, Faisal Riza, menyampaikan bahwa penambahan dua komisi ini nampaknya akan bermitra dengan Kementerian Lembaga yang mengurusi program makan bergizi gratis. Syed Abdullah juga menyampaikan tadi bahwa nanti pada tanggal 13, 14, 15 Oktober rencananya akan dilaksanakan rapat fraksi untuk membahas atau memfinalisasi jumlah komisi kemudian juga akan menentukan anggota-anggota komisi sekaligus juga Ketua Komisi. Ya, karenanya kita akan cermati bersama, ini nanti proses ke depannya seperti apa. Kembali ke studio. Terima kasih, Dian Sili Tonga, Jurnalis Kompas TV, melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.